PEMBICARA 1 Tiga anak tersebut terpaksa mengaku melakukan pencurian yang tidak mereka lakukan. Mereka akhirnya menjalani proses persidangan pada bulan Maret 2021 dan diponis hukuman pembinaan di pesantren selama lima bulan. Gapores Buton pun juga menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan mempersilahkan pihak keluarga untuk melapor ke proval. Jadi secara hukum kasus ini dinyatakan layak untuk diproses. Namun demikian memang kami mendapat informasi dan juga sudah beredar di media bahwa ada dugaan intimidasi pada saat proses pemeriksaan ataupun penyidikan. Dugaan penganiayaan berawal dari laporan seorang kepala sekolah yang mengaku kehilangan uang 100 juta rupiah pada bulan Desember 2020 lalu. Terima kasih telah menonton!